Intro Ma bro kamu nanya Oce mau bikin konten apa kali ini Kamu bertanya-tanya ya Jangan lupa baca judulnya ya Terus jangan lupa di like, komen, subscribe Ma bro oke Ini kenapa aja jadi bergilan-gilan Sekali ma bro ya oke Jadi kali ini ma bro Oce bakal Most expected salah satu player Terbaik di Garena ma bro ya Bukan salah satu lagi mungkin ini yang terbaiknya ya Karena ya sudah diakui Oleh pro player lainnya juga Yang menurut Oce dia tuh terbaik Dan player ini kalian kan udah gak asing Lagi gitu loh ma bro ya Oce juga dulu sering banget bikin konten sama dia Apalagi pas dulu tuh hype banget Di scene turnamen atau Oce baru Masuk scene turnamen ma bro itu Jaman-jaman Masih ma bersama ini itu ya Sering gak Oce mau bersama DG Klof dulu ma bro ya Tapi setelah seringnya berkompetisi Ya itulah Yang menutup silaturahmi kita Oke Jadi kali ini Oce bakal mau spectresi DG Klof ma bro Oce penasaran nih gameplaynya Dia Kalo Oce tonton secara real time Itu seperti apa ma bro ya Biasanya sih Oce udah sering nonton Kayak di Dulu dia punya youtube ma bro ya Atau di turnamen-turnamen itu Udah banyak banget Klip-klip gameplaynya dia Tapi Oce pengen langsung ya Secara langsung Oce pengen melihat pergerakan dia kemana Rotasinya kemana ya Kalo main ya kan Pokoknya Oce mau ulik-ulik Sekalian Oce bahas Kasih tau ke kalian gitu Apa yang bisa dipelajari dari DG Klof ini Kenapa dia bisa menjadi player terbaik Secodee mungkin ya Oke Tapi walaupun dia tadi bilang terbaik Oce tetap gak mau kalah ma bro Karena Ya Kalian tau sendiri Timnya Oce sama timnya dia itu Sudah berkompetisi lama sekali ya Kita tuh Selalu bersaing Akhir-akhir ini ma bro ya Oke Yuk mari kita Invite si DG Klof abis itu Ya basa-basi dulu Ntar kita Langsung Spectate Nontonin dia Main Oke Let's go Oke ma bro kita langsung invite saja Yih deh Nah Wih Dika Apa kabar Dik Yo Oce Long Alhamdulillah Long time no see Gimana Gue baik ya Udah lama nih kita gak bikin konten nih Hahaha Udah lama banget ya Wah Mungkin Dika menjauh dari Oce sama bro ya Karena kita berkompetisi di turnamen Tidak mungkin Wah parah lu Dik Njauhin gue ya Oke Dik Gue Alah Gue izin Spectate Lu dong Lu main game ranket Boleh ma Wih boleh nih Asik nih Main ini Dik Hardpoint 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 Abis itu SND Dua game aja Tapi bante-bante ya Dik ya Biar asik nih Ditontonnya nih Guys Semoga gak ke bantai guanya ya Enggak lah Kamu mungkin Ke bantai Kayaknya gak mungkin Di turnamen aja Kayaknya selalu Toffrek terus nih Ngal bro Oke Yuk let's go Oke Let's go Let's go Wih maaf bro Sudah dalam game Nungguin dong Tunggu 10 detik Ya Spectating loading Kita liat nih Dia pake senjata apa nih Feeling watchnya switchblade Kalau gak shotgun Tapi kan Bezone juga bagus sekarang Bisa jadi dia pake Bezone Holger men Dia pake holger Wah Ini holger nya mythic Ocaknya kayaknya belum download deh Ya harusnya dia pake mythic ya Soalnya terakhir Ocaknya di turnamen Itu dia pake mythic Ma bro Oke Dia di shoot house Rotasinya ke kanan Mana by concussion Oke Sebenernya rotasi dia sama ocak Hampir sama sih Oke Wah Ini wallhack musuhnya nih Seorang dikit tuh Baru bisa dikalkan Kalau gak sama ocak desert Sama cheater Dikanya baru pemenasan kali ya Oke Tapi dikit kenapa pake Holger ya Oke menasaran nih Biasanya dia kan Pake senjata SMG Atau shotgun Ya Atau mungkin Gak mau dibaca Cara permainannya Dia kalau pake SMG atau shotgun Kali ya ma bro Yang watchnya suka Dari player DG nih ma bro ya Gak cuma Dika Kayak Gameplay Temennya deh Si Zen Dia tuh selalu memanfaatkan Kayak ngeslat ngeslat gitu ya Ngeprone Suka memanfaat sekali gitu Dan itu Agak Bikin terumit sih Ya Oke Nice Kita liat Wow Gamenya tajem banget ya Tapi musuhnya juga OP nih Ulti yang dipake Sama Dika ini Purifier Ma bro Oke Nice Dapet 1 Langsung rotasi saja disana Nice Langsung dapet 2 Dika ini player slayer ya ma bro ya Bukan player Bukan player Objektif Jadi Ya Kalian bisa liat Dia selalu main di Luar capture-an ya Memotong-motong Ngekat-ngekat Harusnya menjadi roll Ocha sekarang Tapi Ocha Masih suka Nabrak Objektif ma bro Udah ready tuh Predator Missile Hunter Killer Drone Yah Gak ada yang kena ma bro Soke Mantap nih Purifiernya Poinnya jauh banget nih Nah bro Kayaknya temennya kurang mendukung sih Menurut Ocha Tuh ya Si Dika udah kill Belasan Tapi temennya masih Satu digit Padahal Dika udah dua digit Nice Bokeh misalnya Oke lempar Konku Konku ya dimainin sekali Mau bro ya Kalo Ocha jarang lempar Konku Lebih kepake tropy Kalian tuh juga harus Belajar dari Dikannya mah bro ya Tau spawnnya Dimana musuhnya Jadi misalnya kita udah Ngebunuh Udah ngeclearin tuh Hardpoint ya Kita tau Spawnnya dimana Tinggal Spawn trap Musuh yang lagi jalan gitu Biasanya tuh lagi lari-larian Lagi megang Tinju Atau pisau Jarang megang senjata Mah bro Oh di tinju Ada coy Nice Holger Oke Nice Tipis banget darahnya men Kalian liat Waduh udah ditungguin Musik keren juga ya Wow Nice Ocha penasaran nih mal bro ya Dika di tahun 2023 Udah bisa ngikutin World Championship Call of Duty Mobile ya Nah Ocha penasaran sekali Apakah DG akan juara Atau Timoce juara Positive thinking aja dulu mal bro Soalnya kan nanti Kadirinan Dika Dika ini udah Lama banget ya Di scene turnamen Call of Duty Mobile Udah Sekitar Hampir 3 tahun lama bro ya Atau sudah 3 tahun Yap Dia baru bisa Main di Tour World Championship Baru tahun 2023 ini Alis tahun depan Umurnya baru cukup Saat itu Oke mantap Ini comeback nih Seperti ini Dia udah kill 31 tuh ya Oke Wah comeback nih cuy Walaupun tadi Dia wala-wala agak kebantai Ini bisa comeback nih Tadi slide-nya agak gagal Suka gitu tuh Kalau pakai senjata berat ya Semacam holger Assault rifle Suka gagal slide-nya Loh bro Udah Predator-nya gak kena lagi Memang agak susah sih Ini Apa Shoothouse ini Banyak rumah-rumah Memang gak membingungkan Mabro Yuk Sudah gak coba menang sih Tapi gak tau ya Langsung setup temennya ya Nah terus sekarang tuh bisa Apa Pakai fitur Lempar concussion langsung tuh Mabro ya Kalian bisa aktifin Settingannya tuh Disetting Kalau udah gini Enak nih Mabro Temen kita udah dapet Apa Hard point-nya Tinggal spawn trap aja Ya Busu dateng Tungguin aja Gak perlu maju-maju Ya Tuh Pasti spawn di Arah Bagian Atak Bagian ini Bawah sini nih Ya Enak banget tuh Kalau udah disini Pasti menang sih Oke Nice Mantap Mabro Come back loh ya Gokil Yuk Mabro Sekarang kita lihat Love, Medi, Search and Destroy Ini Sudah mulai nih Pakai senjata apa nih Kira-kira ya Map-nya Crash Gak ada map turnamen dari tadi Bagus sih ya Karena Kalau misalnya ada map turnamen itu Membahayakan Kloff ya Takut dibaca Atau Seperti apa Pakai holger dia Tuh Wadih Meri kali ceh Langsung ngeras gitu men Ini Kloff pakai Tautness atau Gungho sih Oh ini pake Pakai Tautness Kayaknya Mabro Langsung rata Ben Ace loh dia Dimakil Wow ya Dimakil Apakah Kloff akan Melakukan rotasi yang sama Atau Di counter Wuh di counter sama musuh Mabro Langsung Di head glitch Buna Selebel Slip tiket Langsung tembak Oce tuh Klo main SD Paling takut Kedengeran step Mabro Kalo zaman dulu Dead silence yang belum di nerf Itu Lari-lari aja Sekarang ngeri Kedengeran step Gila Matanya jeli sekali Ke kanan lagi Kekanan lagi Baru 2 round Dia udah 9 kill Mabro Hampir S2 kali Gokil Dan musuhnya ada Border season 1 loh Border season 1 tuh Sama kayak kita-kita Kayak Klo Koca Sama pro player lainnya Yang Ya kebanyakan Yang kalian lihat di turnamen Sekarang tuh Rata-rata player season 1 Karena pengalaman Sudah Tinggi sekali Mabro Wah Kila Rata lagi Tapi juga banyak sih Border season 1 Tapi akun beli Di instagram Kita jobelin Kayaknya Kalau kalian request Juga ada Kalau mau beli akun Langsung Kita jubelin Oke Ini kayaknya gak dikasih Ampun 3 round loh Nice banget Wih Mantap Mabro Kalo yang mau tau Gunsmithnya Kalian nonton Oca aja Kayaknya Gunsmithnya gak jauh beda Sama Oca sih Video-video Oca Kayak Holger Bison Ini Mati pertama kalinya Klo Eh Dua kali apa pertama ya Tadi Oca gak nyadar Tapi kalo yang Oca baca Dari permainan Klo Di SND ini Mabro Yang Oca Yang Oca Lia tuh Permainannya Agak mirip Seperti di turnamen Karena dia Yang Lumayan bebas mainnya Dan Harus menculik-culik juga Mabro ya Ya bebas mainnya Harus pasti Ngeculik ya Kalo diculik nanti Dimarahin tim Ini last round nih Pergerakannya mirip Pada saat Turnamen Tapi kalo Launnya jago banget Ya harus lebih santai Aduh Sniper Oke Tapi kayaknya Menang nih ya Walaupun si Klo Mati Temennya juga jago Tuh Gak rata men Gak jago sih ya Tetep Digendong Seorang Klo Kilo Masih pada 3-2-1-2 Udah kalah aja Bro Gue mau liat Gameplay dikak lagi nih Sepertinya sih menang Mabro Yaudah lah Menang Oke Sepertinya ini Menutup Perjumpaan Dari kita Mabro ya Karena sudah menang Kalian bisa liat Tadi gameplaynya Mantep banget kan The best Ya Mabro Menurut kalian gimana Tadi gameplaynya Dari Sdegi Kloff Yang sering disebut Best Player Of Guard Nah Mabro ya Wuh Oke Tapi lebih penasaran Dia pake Shotgunnya Tadi kenapa Dia gak pake shotgunnya Pasti Cakcak Itu Mabro ya itu Ucah yakin Belum sepenuhnya Performa DG Kloff Dikeluarin Pada saat tadi Itu ya Belum sepenuhnya Mabro ya Kalo kalian Lebih asli Liat aja Langsung Di Youtube Cari aja tuh Tonamen-tonamennya Banyak banget Gameplay-gameplay interesting dari dia Yaudah, kayaknya gitu aja untuk video kali ini Makasih banget udah menonton Kalian yang mau saranin ocak konten apa Langsung aja tulis di komentar Di bawah sini Dan kalau kalian mau beli akun COD Langsung aja kalau isa grand net kita jubelin Untuk kalian yang baru main Atau kalian bosan sama akun kalian Skin kalian langsung aja Kita jubelin Atau kalian yang butuh pertolongan Pusreng Belum legendaris sampe saat ini Langsung aja kalau instagram ad kita joki.in Atau kalian bisa green kemo disana juga Selain push rank Kita bantu bisa joki push BP Kalau kalian gak ada waktu Yaudah makasih udah menonton Sekali lagi ini up See you mah bro See you next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax